Ya, hari ini istimewa karena kami naik bis kita. Ini bisnisnya orang Bogor. Pilihan cedas bermobilitas. Ini bahasa Indonesia aja apa bahasa Inggris juga ada, Pak? Ini sementara ini masih bahasa Indonesia. Ada saran? Ya, mungkin bahasa asing juga bisa siap-apun. Mungkin pada sepanjang lebih banyak... Banyak usatawan ke Bogor, kan? Bahasa Sunda mungkin. Bahasa Sunda juga mungkin. Dan ini aman karena ada CCTV. Oh ya. Oh ya, ini dia ada CCTV-nya, guys. Ya, jadi teman-teman. Supirnya bisa dimonitor kalau ngantuk karena ada kamera langsung kemonitor. Yang penting sebelah bapak, gerakan ini memang banget supirnya. Ya. Ada Wi-Fi juga, Pak? Wi-Fi cernakan. Wi-Fi juga bisa, ya Pak? Boleh kan nanti siapa tahu bisa. Tapi kayaknya seru juga, Pak Bima, kalau misalnya di bis kita ini, sama kayak di acara-acara nikahan. Biasanya suka disediakan masker tambahan. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang, apa namanya, ketinggalan masker atau apa, bisa nyamot dari situ. Buat prokes. Buat prokes. Buat prokes. Masker tambah? Ya, 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 ya. Mungkin ya bisa di... Iya. Mungkin ada ketinggalan maskernya atau jatuh atau apa-apa. Berarti pas masuk juga bisa ada sanitizer? Udah download aplikasinya belum bisa kita? Udah. Udah, udah. Download sekarang, Pak. Ayo, yang belum punya aplikasinya silahkan buka handphonenya. Bisa, bis kita. Bis kita. Yang udah punya siapa angkat tangannya? Ini ya. Lu kayak yang MC ya. Ini dia aplikasinya. Cuma ajarin, Pak. Ada MP nggak di sini? MP. Ada MP. Nah, sekarang mau dijelaskan bagaimana aplikasi bis kita ini dapat digunakan atau dimusinkan. QR, sehingga di alat tap-on bus-nya, trafi-web-nya, itu bisa juga QR yang ada di bis kita. Jadi, tadi ya. Nah, bis kan. Itu bis kan untuk apa, Pak? Untuk pembayaran. Oh, pembayaran. Jadi, kita bisa deposit, ya? Iya, bisa deposit. Oke. Seru ya, jadi sekarang memang karena ada teknologi QR code, jadi bisa juga, ah, jadi cashless. Kalau misalnya teman-teman nggak mau beli kartu non-tunai, teman-teman bisa gunakan si QR code tadi. Seru, 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 seru. Pak, ada pertanyaan, Pak. Oh, pertanyaan. Ibu Hanu yang terjatuhin. Kira-kira nanti, ini kan bis kita itu pasti banyak diminati oleh anak sekolah, mahasiswa. Karena kan banyak shelter juga yang pemberhentiannya itu di sekolah-sekolah. Kira-kira nanti ada tarif khusus, ya, Pak, untuk anak sekolah. Misalnya beda sama yang lain, gitu. Lebih murah kalau buat anak sekolah. Kan angkot kayak gitu. Ya, kalau kayak di Singapura kan untuk orang tua ada tarif khusus, anak sekolah tarif khusus, gitu. Ya, ini belum diputuskan. Tapi nanti memang hikmatnya itu nggak jauh dari angkot lah. Saya nanti nggak akan lebih dari 4.000 atau 5.000. Sangat mungkin nanti untuk anak sekolah ada di sekolah lagi. Ya, ini pilihan koridor. Di sini akan muncul. Jadi posisi bisnya ada di mana, kita bisa tahu. Jadi kita juga bisa cek ya, kalau kita mau ke mana, bagaimana bisnya. Jadi kita ada posisi di mana, kita mau tahu berapa lama bis yang akan datang ke kata tersebut. Memang ada jam-jamannya gitu? Ada, ada. Dan ini termonitor lain. Headway-nya diatur masuknya. 5 menit sekali udah. Kebetulnya semakin banyak bis, headway-nya kan semakin sedikit. Tapi sekarang kan masih 49 bis. Tapi sekarang aja ya dengan jumlah segini, kelihatan loh di Bogor. Agak lengang sih. Tapi ngomong-ngomong, Kak Bima. Ngomong-ngomong, dengan adanya bis kita ini, Angkotnya mau ditiadakan seluruhnya atau memang nanti masih ada angkot juga atau gimana? Targetnya angkot di pusat kota itu sudah ditiadakan. Oke. Nanti angkot akan menjadi feeder di pinggir. Oke. Arahnya ke sana. Dan seluruh trayek akan terpenuhi? Kapan targetnya kan? Ya, targetnya bertahap sampai 2024 lah. 2024. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Kita doain sama-sama. Mudah-mudahan kota Bogor kita makin kece. Fasilitasnya udah makin banyak. Sekarang makin bagus. Udah ada bis kita. Lalu juga alun-alun nanti mau diresmikan juga. Ini hari Jumat insya Allah. Malam kota Bogor diresmikan hari Jumat. Terus apalagi ya. Banyak lah fasilitas-fasilitas asik yang mungkin bakal diadakan di kota Bogor. Mulai yang ada. Ada teman-teman ada andilnya dan semuanya. Kira-kira bis ini ramah anak gak? Misalnya ada ibu-ibu gitu bawa troli. Boleh gak dimasukin? Trolli bayi gitu. Tanyakan, bu. Iya, panas. Tuka ada aja gitu. Ide-ide ibu-ibu gitu. Bawa troli anaknya. Takutnya ada. Gak boleh-gak boleh masukin. Gitu-nya. Atau ada yang mau sepeda lipat gitu.